Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali berjumpa lagi dengan agi channel di kesempatan video kali ini saya akan melakukan tutorial yaitu pemindahan hasil setek jambu kristal nah di depan kita ini teman-teman ya ini adalah jambu kristal hasil setek ya dan ini sudah waktunya untuk pindah media dan ini sudah tumbuh akar ya teman-teman ya Nah seperti ini akarnya sudah kelihatan banyak ya jadi ini sudah waktunya untuk kita pindah media Oke ini dia teman-teman ya ini hasil setek ini kurang lebih hasil setek ini sekitar tiga minggu sudah seperti ini ya akarnya ya sudah kelihatan banyak ya jadi ini sudah waktunya untuk kita pindah media Oke buat teman-teman sebelumnya jangan lupa ya untuk comment like dan subscribe nya ya langsung aja teman-teman ya untuk mempersingkat waktu dan ini langsung kita siapkan ya ini polibetnya yang kita ukuran satu kilo sudah kita siapkan dan ini media tanamnya juga ini ya Hai tanah bekas bakaran ataupun pupuk kompos ya Nah ini juga kita campur dengan sekampadi ya sekampadi basah seperti ini Nah ini langsung aja ya teman-temannya cuman ini teman-temannya kalau bisa ini tanahnya kita lembabkan ya Nah kita lembabkan tanahnya baru kita campur dengan sekampadi ya oke langsung aja ini teman-teman kita isi ya polibetnya seperti ini Nah kita isi Oke kita isi sedikit aja dulu ya karena ini media dari setekan ini akan kita masukkan semua ke polibet ya Oke seperti ini dia ini kalau bisa ini ya teman-teman ya ini di bagian tanah setekan ini jangan sempat pecah ya Nah seperti ini akarnya ya teman-teman ya Nah ini ini kelihatan sudah banyak seperti ini akarnya Oke ini jadi sudah bisa kita pindah ya Nah Oke ini langsung aja ya teman-teman ya Nah kita masukkan ke polibetnya seperti ini Nah ini boleh langsung aja kita isi Oke teman-teman ya ini kita isi nggak penuh ya Oke ini sudah penuh ya tidak usah terlalu padat kali kita tekan ya Nah ini cukup kita siram aja ya medianya kita siram Oke seperti ini dan langsung aja kita siram Nah kita siram nggak bener-bener basah ya teman-teman ya penyiramannya dan ini jangan buru-buru kita taruh di panasannya nanti bisa layu dia ini kita tempatkan dulu di tempat yang dingin ya Oke setelah seperti itu ini boleh teman-temannya kita sungkup kembali ya dan ini kita sungkup kembali kita menjaga agar daunnya tidak layu ya Nah nanti setelah kita sungkup ada dua ataupun tiga hari boleh kita buka kembali sungkupnya ya dan ini penyungkupannya jangan jangan kita ikat ya nah di bagian bawahnya jangan kita ikat cukup kita tutup seperti ini aja ya Oke seperti ini cukup sudah cukup penyungkupannya ya Nah ini sudah selesai ya teman-teman seperti ini aja ya dan ini kita tempatkan aja di tempat yang dingin ya Nah oke inilah teman-teman ya tip dari saya ya cara untuk pemindahan hasil setek ya tanaman jambu kristal Oke buat teman-teman mungkin sampai disini dulu ya perjumpaan kita dan semoga bermanfaat videonya sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh